Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik dan sehat selalu ya. Ini adalah Florin atau vlog rintisan kedua, di mana saya mau cerita tentang event IBM hari Selasa tanggal 7 Maret 2017 kemarin, yaitu Optimize the Healthcare Value Chain Workshop. Sebagai keynote speaker adalah Dr. Verdi Dhani Tiwau, MS, yaitu CEO awal Bros Group, yang membawakan materi Optimizing Quality of Care by Healthcare Information System. Menarik lho? Sedangkan setelah itu saya membawakan materi Healthcare Solution for Smart Modern People. Pemateri berikutnya tidak kalah menarik yaitu membahas SAP HANA dan infrastruktur IT menggunakan brand IBM. Dalam Florin kedua ini saya ingin bercerita tentang O2 Medicare yang merupakan rilis publik dari Hospital Loka. Jika Hospital Loka hanya digunakan oleh grup awal Bros, maka O2 Medicare lebih terbuka untuk rumah sakit atau klinik lain yang ingin bergabung dan mendapatkan manfaat lebih luas. Keterbukaan ini sebenarnya lebih bermanfaat bagi masyarakat karena masyarakat dapat memiliki lebih banyak pilihan rumah sakit dan dapat langsung membuat appointment online. Keterbukaan O2 Medicare ini didukung oleh penggunaan infrastruktur yang lebih netral dan tentu saja independen, yaitu teknologi cloud yang dikelola oleh Global Infotech Solution. Lagi pula penggunaan infrastruktur IBM di belakangnya membuat kami percaya karena sudah terkenal dan terbukti handal. Pada event ini juga sebenarnya kami mulai merilis aplikasi mobile O2 Medicare dan sudah tersedia untuk di-download. Semoga saja O2 Medicare dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan bermanfaat pula bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang prima. Terima kasih pada IBM yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk memperkenalkan O2 Medicare dan terima kasih pada teman-teman yang telah berkenan hadir kemarin. Sampai jumpa pada Florin atau vlog rintisan berikutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Daaah!